Pertama, saya takut tadi Indonesia bagaimana? Pertama, saya takut tadi di Indonesia bagaimana? Pertama, saya takut itu di Jogja karena sudah ada job diwet buat dari setayan Sudah bersiapkan view Jadi di Indonesia hanya ada setayah It's news, and good news dengan setayan dan FKT Dari 5 tahun lalu 5 tahun lalu saya membuat Selain itu saya, kenapa orang hari saya berhubungi di Indonesia Jadi, lalu saya semua berhubungi di Indonesia dan saya ada di Metro TV Sejak tahun ini, memang udah berhubungi di mindset Setiap tangis, Jumat, 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 Jumat 6 Oktober, kita akan mulai dengan talk show yang baru setengah jam Jadi, akan ada hari yang berhubungi setengah jam di Metro TV, Oktober, tahun 20. Ilmu grooming itu apa? Ilmu grooming itu ilmu tata cara Jadi saya bukan bodi santo Guru matematika mengajar matematika Matematika itu kan di seluruh dunia ilmu sama ada Ilmu grooming juga sudah ada di seluruh dunia Saya hanya guru yang mengajar ilmu itu Dan setiap guru punya cara Style yang berbeda dalam mengajar Jangan terus berjalan berubah Kalau orang ajarnya itu membosankan Orang malas dengerinya Sudah bukan zaman jadu Kalau kita tidak inovasi Tidak mengikuti pengembangan zaman Ada sekolah kepribadian di Indonesia Yang mahal banget Dan anak-anak mudah sekarang Yang generasi Z Itu hanya mau datang sekali dua kali Orang punya bayar pelunjutan yang tidak kembali Kenapa? Karena cara didikannya Cara old school Jadi sekarang kuliah pun mengajar Cara yang menarik buat anak-anak Karena anak-anak sekarang itu jauh lebih kreatif Itu diminta dari gurunya sebenarnya Ya Jadi ilmu grooming itu ilmu tata cara Dalam hidup ada cara yang benar Dalam melakukan segala sesuatu Anda belajar Anda pakai belajar pakai baju Harganya sama dengan saya Tapi kenapa saya pakai baju? Ditengok orang dan keletaran keren Anda berdandan? Saya berdandan Kenapa dandaran? Saya lebih bagus Anda ke salon? Saya ke salon Tetapi potongan anggur saya lebih bagus Anda makan? Saya makan Kenapa cara makan? Saya lebih berkelas Anda jalan? Saya berjalan Kenapa orang tengok saya jalan? Tidak tengok Anda berjalan Berarti ketika saya melakukan sesuatu dengan cara yang benar Itu akan mendapat perhatian Ketika Anda tidak sesuai cara Anda mendapat perhatian Malah mungkin perhatiannya Kalau jalannya jelek Ditetawakan orang Dan jandannya jelek Ditetawakan orang Dibawah standar Jadi dalam hidup ada cara yang benar Dalam melakukan segala sesuatu hal ini Semua berkaca Sudahkah kita di standar baikkah? Kalau Anda di bawah standar Jangan berharap berkompetisi Di zaman ini Kalau Anda punya standar Anda siap berkompetisi Kalau Anda di atas standar Anda tidak tersaksa ini Jadi dimanakah standar Anda? Hari ini saya memberikan darometer Standar itu dimana? Dan Anda yang berkaca dan mikir Saya ini dimana? Oke? Nah cara pakaian, cara berpakaian, cara berdana Saya sudah bahas Termasuk sebenarnya yang Anda belajar dengan Pak David tadi Cara presentasi Itu dalam ilmu payung grooming Presentation skill dan body gesture Itu bagian dari payungnya ilmu grooming Oke next Oke? Terima kasih